Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di CryptoIn Selamat malam teman-teman semuanya Semoga hari ini luar biasa buat kita semua Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh buat kalian semua Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi Dan tidak lupa juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dukung channel ini Sudah subscribe channel ini Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua Oke, langsung saja teman-teman Saya agak lesu malam ini karena lihat Bitcoin itu hampir 10% Ini ngeri teman-teman Aduh, gimana gitu Otomatis, saya tidak takutkan Bitcoin Yang saya takutkan itu Bitcoin efek Atau efek yang terjadi akibat Bitcoin Yaitu altcoin, pasti jungkir semua teman-teman Pasti jungkir Kalaupun ada yang ijo yang melawan arus ya mungkin sedikit Kayak kemarin yang melawan arus cuma si baby dog ya teman-teman Semoga tidak pada jungkir semua Karena kita lihat, kita tahu sendiri lah Bitcoin ini Dia kan penguasa pasar ya Mother of crypto Otomatis ini kesempatan orang untuk menjual semua aset altcoinnya Untuk membeli Bitcoin, untuk menyarak Bitcoin Bitcoin turun orang-orang yang punya aset besar di meme token, di token micin Pasti sebagian dia akan jual teman-teman Dari dulu, dari dulu seperti itu ya Dari dulu ya Sejak belum ada token micin Ketika Bitcoin drop, mereka menjual Ethereum Menjual BNB, menjual Ripple Untuk menyarak Bitcoin Itulah kenapa bisa undog teman-teman ya Ya tapi semoga Bitcoin efek tidak terlalu gimana ya Tapi kita cek dulu lah Seperti apa grafik dan pasar saat ini Oke untuk malam ini saja Bitcoin sudah turun 9% teman-teman Ini 9% gede ya Kalau dihitung ya persenan di harga sekitar hampir 600 jutaan Ini ngeri teman-teman Banyak sekali Nah ini barusan dibuang teman-teman Karena banyak berita yang baru bergulir juga Bahwa Rusia menolak Bitcoin teman-teman Pokoknya Negara Cina ini kan menolak ya Mereka menolak Rusia ikut-ikutan Elon Musk juga ikut-ikutan Nah sejak terjadi seperti itu Mulai ya mulai drop lah Bitcoin teman-teman ya Semoga recover lah ya Semoga cepat recover Tetapi berita mengejutkan juga Datang dari para apa ya Bisa dibilang analis-analis ternama Dan investor-investor besar yang mengatakan Bitcoin bakal jungkir juga ke 17 dolar 17 ribu dolar Kita cek dulu teman-teman ya Oke dikutip dari finbolt.com Ahli strategi pasar menurunkan target harga Bitcoin menjadi 17 ribu dolar Tetapi Mengharapkan sedikit lonjakan jangka pendek Ya kalau jangka pendek ya gimana ya Semoga jangka panjang lah ya Kalau untuk lonjakannya Oke Gareth Soloway Kepala strategi pasar di Inthemoneystock.com Mengatakan Volatilitas Bitcoin yang sedang berlangsung Mungkin Membuat aset benar di bawah 20 dolar 20 ribu dolar teman-teman ya Tetapi mempertahankan prospek jangka panjang Kriptokuransi tetap bullish teman-teman ya Semoga ya Cuma di kuartal pertama ini Dia down Nanti ya selesai masuk bulan keempat Apa? Bulan keempat ke atas Sudah normal lagi ya Bahkan bisa tercapai lah Kemarin prediksi 100 ribu dolar Amin 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 Supaya efek juga dong Ke coin-coin kita yang lain Oke berbicara kepada Kitchen News Soloway mengatakan Menyatakan bahwa harga kemungkinan Akan mencapai 17 ribu dolar Tetapi mengakui bahwa nilainya Mungkin sedikit melonjak Menjadi sekitar 46 ribu ya Kalau nggak turun ke 17 Dia akan ke 46 ya Dalam waktu dekat Tetapi posisinya tidak akan Bertahan lama ya Jadi kalaupun turun Nggak tahan lama Naik pun nggak tahan lama Jadi dia tetap Bisa dibilang ya Volatil ya teman-teman ya Di titik naik turunnya Oke dia percaya Koreksi tersebut adalah Konsekuensi dari Leveraging pasar umum Yang telah meluas ke bitcoin Betul teman-teman ya Hanya melihat metrik Kena di bitcoin Saya tidak perlu tahu Apakah itu 19 atau 17 Intinya mereka mulai ngaur lah teman-teman Semoga cepat recover lah Dan menurut saya Membuat ini kayak lemas Pasar lemas seperti ini teman-teman Karena Elon Musk juga ya teman-teman Elon Musk juga ini kok Ikut-ikutan gitu loh ya Soloy menunjukkan bahwa Pertumbuhan blockchain Yang sedang berlangsung Siap untuk menguntungkan bitcoin Dalam jangka panjang Iya sih kalau nyerok sekarang Menurut asistrategi Bitcoin kemungkinan Akan menarik lebih banyak institusi Di samping dukungan Dari individu Seperti CEO Tesla Elon Musk Dan Jackie Dorsey Teman-teman ya Kalau semua berharap ke orang Saya rasa berat juga teman-teman ya Kalau berharap ke Satu-dua orang Ini berat juga teman-teman ya Kita cek dulu Berita yang Meng-support bitcoin Untuk jatuh juga Banyak teman-teman ya Kalau kita search di google ya CNBC Indonesia juga ya Meng-update ya Pecinta kripto Ada kabar kurang baik Dari Rusia Buat kamu Wow 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 Bank sentral Rusia Dikabarkan Berencana akan Melarang investasi Kriptokuransi Di dalam negeri Menurut dua sumber Dari pasar keuangan ini Karena melihat Resiko atas stabilitas Keuangan atas Meningkatnya jumlah Transaksi kriptokuransi Bank sentral disebut Sedang dalam Pembicaraan Dengan pelaku pasar Dan pakar soal Kemungkinan larangan tersebut Dikutip dari Reuters Di hari Jumat teman-teman ya Di hari Jumat Tanggal 17 Tanggal 17 Yang di Apa Desember 2021 Teman-teman Jadi sudah mulai Banyak penolakan Di Kubu Bitcoin ini ya Semoga saja Teman-teman ya Semoga saja Kedepan akan bagus Dan bisa recover lagi ya Seperti di Candlestick ini saja Teman-teman ya Kalau saya pribadi sih Kalau sampai Bitcoin ini Turun sampai 30 ribu dolar Ini kan masih 38 Kalau dia sampai Ke 30 ribu dolar Berarti dia akan Jumkir terus sampai 17 ribu Ya kita ya Mau gimana lagi Teman-teman ya Penolakan mulai terjadi Dimana-mana ya Semoga saja Semoga saja Recover dan Bisa mengangkat lagi Altcoin dan kita bisa Melihat pasar Ijo lagi teman-teman Oke kira-kira Info terupdate dari saya Dan berita Dari Bitcoin ini Sampai disini dulu Teman-teman ya Semoga ini bermanfaat Dan Semoga pasar cepat pulih ya Sehat selalu Buat kalian semua Dan tentunya sukses Selamat malam Teman-teman semuanya